Gugus tugas COVID-19, kelas terkesehatan Provinsi Maluku. Jumlah terpapar COVID-19 di Provinsi Maluku update sampai dengan 15 Mei 2020 pukul 12 WIB. Total kasus konfirmasi sebanyak 72 jiwa, sembuh 17 jiwa, dan meninggal 5 jiwa. Maka saat ini, jumlah kasus konfirmasi yang masih dalam perawatan intensif sebanyak 50 jiwa, yang tersebar di Kota Ambon 48 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah 1 jiwa, dan Kabupaten Buru 1 jiwa. Pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 24 jiwa, yang tersebar di Kota Ambon 14 jiwa, Kabupaten Maluku Tengah 5 jiwa, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 jiwa, Kabupaten Buru 3 jiwa, dan Kabupaten Buru Selatan 1 jiwa. Orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 54 jiwa, yang tersebar di Kota Ambon 52 jiwa, Kabupaten Seram Bagian Timur 1 jiwa, dan Kabupaten Buru Selatan 1 jiwa. Mencermati perkembangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saatnya kita bersatu, saling mendukung, dan saling menjaga untuk NKRI. Kami berusaha untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat. Kami berharap peran serta masyarakat untuk jaga jarak ketika bertemu, jangan bersentuhan, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan gunakan masker di kerumunan.